Rumah milik Nehem Yandun, warga desa Honuk, kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang rata dengan tanah usai gempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang wilayah Kupang dan sekitarnya pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023 sekitar pukul 5 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Kepala desa Honuk, Mateos Nainel menyebut rumah milik Nehem Yandun yang berdinding bambu dan dari seng itu rubuh. Mateos juga memastikan, untuk wilayah desa Honuk, hanya rumah milik Nehemia saja yang terdampak, sedangkan bangunan gereja, sekolah, posyandu, kantor desa dan fasilitas umumnya lainnya dipastikan aman. Dia merincikan kerugian yang dialami oleh Nehemia diperkirakan mencapai 25 juta rupiah sebab sejumlah barang dalam rumah seperti lemari, perabot rumah, kursi dan tempat tidur rusak total. Usai kejadian itu, dirinya langsung memimpin warganya untuk membangun rumah darurat agar Nehemia dan keluarganya bisa berlindung. Nehemia mengaku, saat kejadian, dia sedang tidur nyenyak dan seketika kaget semipermanen rumahnya sudah roboh saat terbangun. Beruntungnya, Nehemia dan istri serta anak-anaknya tidur di tempat terpisah sebab jika tidak mereka akan mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan laluk Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia